Tasik Malaya terkenal dengan pesona alamnya Femmes Gak cuma kakak gelis aja, payung gelis juga gak mau kalah Femmes, payung gelis udah melegenda sejak dulu Kerajinan ini terus bertahan, bahkan sampai dilirik oleh wisatawan macanegara Menurut sejarahnya, payung gelis alias payung cantik ini pernah jadi prima dona Femmes Payung gelis mengalami masa kejayaan pada era 1955-1968 Payung ini dulu digunakan oleh noni-noni Belanda Kalau sekarang, payung gelis sudah dipakai untuk hiasan dan aksesoris budaya Kalau di Tasik Malaya ada payung gelis, lain lagi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Serupa tapi tak sama Di sini ada payung lukis Femmes Di Banyumas, payung lukis ini biasa digunakan dalam budaya Misalnya pengantaran jenazah Femmes Oh iya, pengrajin payung lukis yang masih bertahan berada di Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas Dalam sehari, pengrajin ini bisa membuat 5 buah payung lukis Femmes Bahan baku payung lukis dibuat dari kertas semen karena lebih tebal dan gak gampang sobek Setelah dipotong, kertas payung sudah bisa dilukis Femmes Pewarnaannya bisa memakai cat minyak ya Setelah dilapisi cat dasar, kertas dijemur sampai kering Pengeringan cat ini tergantung dari cuaca Femmes Kalau matahari terik, cukup 30 menit saja Setelah kering, payung siap untuk dilukis Proses lukis sebaiknya memakai cat warna warni yang kontras Femmes Supaya hasilnya lebih menarik Gak perlu pakai pola Lukisan dilakukan secara langsung dengan imajinasi pengrajin Biasanya sih bisa Lukisan yang dibuat berupa flora dan tokoh pewayangan Kalau sudah selesai, kertas dijemur kembali sampai cat kering Oh iya, kerajinan payung lukis ini jumlah pesanannya bisa meningkat saat bulan Agustus loh Kedutaan Marokola yang menjadi pelanggan tetap Karena payung lukis digunakan untuk acara kebudayaan mereka Peminat payung lukis ini gak cuma di Banyumas aja Jakarta, Sumatera, bahkan negara lain juga suka memesannya Kalau payung lukis sudah kering, siap dikirim deh Karena terbuat dari kertas, payung lukis ini gak bisa dipakai saat hujan ya Kalian cuma bisa gunakan payung sebagai hiasan di rumah Atau properti saat OOTD Biar makin kece badai Iya kan? Fems, harga satu buah payung lukis ini dibanderol mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 Aiii gemes deh Payungnya cantik banget Kayak kamu Kita harus bangga dengan kerajinan bangsa Supaya bisa tetap lestari ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax